Ancaman bencana di perbatasan jilid tiga. Karena memikir begini, Tio Kiat lantas keluarkan ia punya senyata, jala sepasang Tlecio, yang ada beda dari Pauat Tio Cio yang kebanyakan, seban ini pun bisa dipakai sebagai poan keampit. Dengan senyatanya ini ia ada punya perjakinan dari banyak tahun. Demikian, ia sudah lantas siap. Sahabat, siapa kau ia menegur? Kau telah datangi rumahnya kau bak diam lo, kau mestinya bukan bangsa orang tak ternama. Kenapa kau bertindak begini rendah, melepas panah secara curang? Apapula kau panah mati seorang perempuan, yang tak berdajah? Ini bukan perbuatannya satu kengohohan. Sahabat, kau telah berada di jalan buntu, tak usah kau bak diam lo sendiri yang turun tangan, aku punya Tio Cio ini saja akan bikin kau sukar lolos dari keadilan. Orang itu tertawa dingin. Ia diam saja meskipun orang telah dekati ia sampai kira sejarah satu tumbak satu pada lain. Kemudian, dari dalam topengnya, ia tertawa. Dengari kepandayanmu ini, Tio Ciat, kira bagaimana kau hendak banyak laga di hadapanku ia menyengeki. Tapi nyata, nyalimu tidak kecil. Baik kau ketahui, sejak dari sengtau, aku telah bayangi kau orang berdua maka asal aku hendak turun tangan, kau orang mirip dengan dua ekor semut saja. Bicara terus terang, untuk dua manusia tak berguna sebagai kau orang, sungguh tak ada harganya akan aku turun tangan. Umpama kau orang berlutut di depanku dan meratap minta aku bunuh, aku tetap masih sayangi aku punya golok mustika jikalau kau tidak percaya, pergi ke sana, di kaki tembok situ, akan lihat kau punya kawan. Habis kata demikian, orang bertopeng itu tertawa berkakakan, suaranya seperti suara kokok beluk, sangat tak sedap masuknya ke kuping. Tapi Tong Pek Wan kaget, ia menduga Yong Kim Kong sudah dapat selakala pun heran untuk sikap berani luar biasa dari musuh ini. Siapa ini orang tidak dikenal? Ia sudah maju, ia tak bisa mundur, kecuali ia mau menerima malu. Maka itu, tanpa kata apa, ia melonejat ke depan ia serang musuh dengan tangan kanan, sesudah dengan tangan kiri, ia menggeretak. Ia bergerak sangat cepat, ia arah igar. Kalau tusukan ini mengenai? Akan tetapi si orang tak dikenal perdengarkan suara dari hidungnya, heto meter lantas tubuhnya digeraki, dadanya ditarik, pinggangnya sedikit membungku. Gerakan ini disusul sama tangkisan tangan kiri yang dibarengi sama majunya tangan kanan. Tio Kiat kaget untuk percuma. Ia tadinya mengharap dengan satu tusukannya itu, ia akan berhasil, siapa tahu, selagi Tio Kiat tak mengenai sasaran bahu kirinya terkena ketokan tangan musuh, berbareng dengan mana, ia merasa sangat sakit sebagai tangannya dibacok, lengannya gemetaran, senyatanya terlepas, jatuh terlempar lima enam kaki jauhnya, suara jatuhnya nyaring, sebab jatuhnya ke bawah dan mengenai batu gunung. Ia kaget, ia kertak gigi, dengan tangan kirinya, ia menyerang pula, untuk lampiaskan ke mendungkolannya. Tapi ia serang tempat kosong, musuhnya berkelit dengan gesit. Sekarang baru ia insaf, ia segera putar tubuhnya, untuk mundur. Akan tetapi, sekarang sudah kasep. Kemana kau hendak kabur membentak musuh tak dikenal itu. Kau harus dikasih kenal dengan keliahayanku. Atau, belum habis itu ucapan, tubuhnya orang bertopeng ini sudah mencelat loncat, berada di belakangnya Tio Kiat, sebelah kakinya segera melayang, guna rampas jiwanya Tong Pek Wan. Di saat sangat berbahaja bagi Tio Kiat, dari sebelah belakang mereka, tiba terdengar seruan, awas Piao Yangan bertingkah, jahanam dan lantas menyamberlah sebatang Semeng Tau Hang Cie Kim So. Benar liahai ada si orang berkedok. Walaupun Piao datang sangat cepat, ia masih bisa putar ia punya tubuh, bukan untuk berkelit, hanya buat segera tanggapi senyata rahasia itu dengan sebelah tangannya. Hanya dengan demikian, ia jadi batal menurunkan tangan jahat terhadap Tio Kiat. Ia lantas saja tertawa nyaring, sambil bergelak, ia teruskan berkata, sesudah hajar si bocah, mustahil si tua bangka tak keluar. Sebelum suara ejekan itu sirap, lalu terdengar samberan angin, yang disusul sama penyerangan yang kedua dari senyata rahasia tadi. Bagus berteriak pula si orang bertopeng, yang angkat tangannya. Secara gampang sekali nampaknya, Piao Yang Kedua itu sudah kena ia. Sambuti digenggamannya. Kemudian, kapan ia terus digeraki tangannya yang satunya, Piao di tangannya itu melesat dengan segera. Selagi Piao ini menyamber ke arah sasarannya, dari jurusan lain, ada menyamber sebatang Piao lain, yang serupa, atas mana, kedua senyata rahasia itu beradu satu pada lain, suaranya nyaring, lalu keduanya sama jatuh ke tanah. Lantas Piao dari jurusan ini, disusul munculnya satu tubuh yang besar, maka di situ, si orang bertopeng segera berhadapan sama seorang setengah tua yang romannya keren, tubuhlinya kekar, sikapnya gagali. Orang ini adalah aku punya ajah, Chow Kiam Chiu. Masih saja Ang Hai Jilie bercerita, karena orang tak pegat penuturannya. Ajah datang di saat yang benar. Ia telah menyusul ke jalan kecil, sampai jauhnya dua li ia tak dapat menyandaksi penyerang. Ia pun tak lihat dulu Tian Xin. Ia jadi heran dan kaget. Ia sangsi yang penyahat ada punya kepandayan lari jauh lebih cepat daripada kepandayannya. Ia berkhawatir kapan ia ingat yang an penyahat sedang menggunai akal. Maka itu, ia kembali dengan cepat. Dan ia justru saksikan, Tio Kiat lagi terancam bahaja. Maka, untuk menolong, ia terpaksa gunai ia punya Piao. Kalau ia berteriak saja, itu tak akan dapat menolong, jarak jauh di antara mereka masih ada selepasan anak panah. Sesudah itu, ia lepaskan Piao yang kedua, guna dapat tempo, dengan kesudahan dua Piao beradu satu pada lain. Sesudah berdiri berhadapan, ajah lantas awasi itu penyerang gelap yang bertopeng. Tentu saja ajah tak bisa kenali orang punya muka, kecuali ia lihat itu anting besar di kuping kiri yang bergemir lapan di antara sinar rembulan. Ia kenal banyak cabang atas dari golongan darat dan air di sel trusucuan. Ia tak ingat ada orang lelaki yang memakai anting atau gelang seperti itu. Ia mau percaya, orang ini ada jago rimba hijau dari daerah luar. Tapi juga orang Hon jarang sekali yang kupingnya pakai barang perhiasan. Atau kalau ada yang pakai, perhiasannya tak sebesar ini, hampir mirip dengan gelang tangan orang perempuan. Maka itu, ajah lantas menduga pada orang Biao, orang dari Kui Chiu atau Inlam. Tapi justru karena dugaannya ini, ajah menjadi terperanyat sendirinya. Ia ingat, akan tetapi ia bersangsi, karena itu kedok yang mengalingi muka. Sahabat, perbuatan kau ini ada keterlaluan akhirnya ajah menegor. Mengenai Ban Lian Hei Hei, aku hendak jelaskan, aku tak punya hubungan suatu apa. Kau tahu sendiri, sudah sejak lama aku tak makan gaji dari negara lagi. Benar murid-muridku telah datang kepadaku, untuk minta bantuan akan tetapi aku belum ambil tindakan, aku masih sedang pikir. Maka sayang, kau sudah turunkan tangan jahat. Kenapa kau binasakan istriku, yang tak bersalah dosa? Apakah kau kira aku bisa diamkan ini? Sahabat, kau mestinya ada seorang lelaki, maka, tak peduli untuk urusan apa, kau seharusnya bertindak secara laki juga. Tanda seru. Kalau ada hutang, itu mesti dibajar. Kalau ada sakit hati, itu mesti dibalas. Maka heran, kenapa kau membalas terhadap seorang perempuan lemah? Kenapa kau bekerja di waktu malam gelap gulita, dan secara keji juga? Sahabat, sebagai laki, harus kau jelaskan maksud kedatangan kau dan kau beritahukan juga kau punya si dan nama. Tanda seru. Mendengar itu, orang berkedok itu tertawa ewah. Cuan bangka, kau sabar ia membentak. Taya tentu akan bikin kau kenal siapa aku ini. Sambil berkata begitu, orang itu rabah ia punya muka, bagaikan satu tukang sungelap. Ia sekarang perhatikan mukanya, yang hitam kemerahan, hidungnya bengkok, tipinya lebar, jidatnya jantuk alisnya kuning, matanya gedeh, biji matanya biru. Rambutnya, yang kusut, dibungkus. Ujungnya keluar ke belakang kepala. Dia pun ada kumis dan jenggot yang pendek. Dipandang seantaranya, itu ada satu muka yang jelek dan bengis, mirip dengan muka hantu. Ajah segera kenali itu muka yang keren, ia segera ingat perkara dahulu, hingga keringat dingin membasahkan bebokongnya. Karena ini, untuk sesaat, Ajah berdiam saja. Ia seperti tak tahu bagaimana harus berbuat. Orang bertopeng itu tidak berhenti beraksi begitu lekas ia sudah buka kedoknya. Ia punya kedua tangan merabah ke pinggang untuk loloskan serupa benda jege melibat tubuhnya. Itu adalah ia punya senyata istimewa, yang berbunyi nyaring, tapi yang lemah sebagai tali pinggang, pandiangnya kira tiga kaki, tapinya bisa disodorkan menyadi lempeng, ujungnya tajam. Sebab itu ada biantu, atau golok buatan birmat, yang pun disebut angmopeo tu, golok mustika bulu merah. Melainkan ahli silat pandai sanggup gunai senyata ini. Lalu dengan goloknya itu, orang meranting itu menuding. Tua bangka ia membentak pula, baharu beberapa tahun kita orang tidak bertemu, apa benar kau sudah tidak kenalkan kau punya tayah? Tanda tanya. Mustahil kau lupakan ini senyatanya kau punya tayah? Ajah berdiam, karena ia tahu, orang datang dengan maksud yang tertentu jalah untuk mencari balas. Ia sekarang mengerti, pencurian dari Ban Lian Hei adalah satu dajah saja, satu jalan untuk dengan itu mencari ia. Maka nyata sekali, orang ini ada satu orang yang sangat cerdik, apun kagum untuk orang punya keberaman, karena musuh telah datang seorang diri. Dan ini menyatakan, musuh pasti ada lihai sekali, kedatangannya tentu dengan keperlejajaan penuh bahwa dia akan merhasil dengan maksudnya. Maka itu, ajah mesti pikirkan jalan, untuk bikin perlawanan. Di lain pihak, ajah teringat pada kejadian dahulu, yang menyebabkan tertanamnya bibit permusuhan ini. Maka, Kongya, untuk bisa menutur lebih jauh perihal ini pertempuran di Hawi Poat Hong, aku perlu balik dahawiu padahal ihwalnya ajahku padahalnya ia jadi bermusuh sama musuh besarnya ini. Bokongnya tidak berkata apa, juga Liong Tawasu, oleh karena itu, Ang Henjie lantas meneruskan penuturannya, ini kali mengenai perkara ajahnya dahulu. Semasa ajah tinggal di Seng Tau, ia ada punya satu sahabat kekal yang menyadip Piao Su Pelautau dari Hangman Piao Tiam yang kesohor. Piao Su ini ada punya si tergabung Siang Kuan dan namanya Hiok, senyatanya sebatang golok Pat Kua To'o, dan pelajaran silatnya. Asal Butong Pei. Itu waktu Hangman Piao Tiam menerima tugas melindungi sejumlah saudagar, yang dari Seng Tau hendak pergi ke Inlam Selatan, ke Birma dan Wat, guna membeli rupa barang permata, dan untuk pulangnya Piao Tiam ini juga yang uar tanggung jawab. Untuk ini, Siang Kuan Hiok sendiri yang diminta menyadi pengantar. Inilah yang dibilang Am Piao, atau Piao Gelap, karena untuk ini tak dibutuhkan banyak rejegi berlerut sebagai arahan, melainkan beberapa kereta yang muat si saudagar sendiri serta paulok dan uang mereka. Hanya, meski sederhana segalanya tanggungannya ada berat bukan main, karena harganya ada di atas 20 raksa. Di lain pihak, kawanan penyahat paling gemari ini macam Piao Gelap. Maka itu perlindungannya juga mesti istimewa. In Hei Hong Leong terima itu pekerjaan bagus tetapi berat, ia berangkat sendiri. Sebagai pembantu, ia cuma ajak enam pegawainya yang cerdik dan boleh dipercaya. Orang berangkat dengan diam, dengan hati orang sampai dengan selamat di tempat yang dituju, semua saudagar berbelanya, kemudian mereka berangkat pulang. Pada suatu hari, Siang Kuan Hiok singgah di kaki bukit Pek Chow Nia, di Goan Bou Kuan, Buteng Chiu. Ini ada kota di tapal batas Inlam, yang dekat dengan berbatasan Su Chow An. Pegunungan. Ada berbahaja, jalanannya sukar. Delari kedua, perjalanan dilanyuti. Daerah pegunungan ini ada luas dan panjangnya jalanan ada 50 li lebih, maka itu, Siang Kuan Hiok jalan pagi, dengan pengharapan ia bisa lewat di situ dalam satu hari. Ia kenal jalanan yang tak rata, yang sukar dan berbahaja coba jalanan ada rata dan bukan di gunung, jarak 50 li lebih tak membutuhkan tempo seharian. Orang terutama mesti jaga jangan sampai tergelincir ke jurang. Untuk bertindak, bantuan tungkat ada diperlukan. Barang dibanduli di bebokong keledai yang diiringi oleh pembantunya Siang Kuan Hiok. Orang mesti beristirahat setiap kali melalui 4 atau 5 li. Dengan jalan ajal dan lambatan sebagai itu, siapa bisa melalui perjalanan 50 li lebih dalam sehari, sudah jempol bukan main. Beda daripada si saudagar dan orangnya, selain berhati atas jalanan, Siang Kuan Hiok pun berhati buat barang berharga yang berada dalam tanggung jawabnya. Ia ada jauh terlebih berhatis daripada waktu pergi Uja, untuk manapun ia telah ambil ini jalan sukar. Selama singgah di dalam kota Boanbo, ia sudah dengar yang di Pekconia ada berkumpul sekawanan bandit bangsa Biau, yang baharu datang dari lain tempat. Hanya berapa banyak jumlahnya dan siapa pemimpinnya, tak dapat diketahui jelas. Tentang pendengarannya ini, ia tidak omongkan sama si saudagar, ia melainkan pesan orangnya, akan jalan secepat mungkin, untuk mereka waspada. Ia ingin, sebelum matahari turun, sudah lewatkan bukit itu. Pada waktu tengah hari, rombongan itu telah berhasil melalui separuh lebih perjalanan, malah tempat yang paling berbahaja, juga telah bisa dilewatkan, maka itu, Piau Sushi Siang Kuan itu bisa singgah dengan pikiran legah. Orang beristirahat untuk sekalian makan rangsum kering dan minum air. Kemudian orang bersiap akan jalan lebih jauh. Di sebelah depan, jalanan ada jauh terlebih rata, maka kaum saudagar berlomba naik tandu mereka, dan orang Piau Tia meloncat ke atas kuda mereka. Mereka percaya, sebelum matahari turun, jenereka akan bisa seberangkan sungai Kim Siang, akan sampai di daerah mereka sendiri. Sekalipun Siang Kuan Hiok, ia punya hati telah jadi sedikit legah, hingga dari atas kudanya, ia bisa pandang alam di sekitarnya. Sekarang pun jalanan ada mudun turun, orang bisa jalan dengan jauh terlebih lekas justeru si Piau Tawa Adapim Ja Kuda Pilihan, yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Satu kali naik ke tempat yang tinggi, Siang Kuan Hiok merasai suasana yang melegahkan hatinya, sedang kudanya, sampai perdengarkan suara berbengernya. Tapi dengan manyat ke tempat tinggi, ia sebenarnya mau lihat daerah sekitam ja, ada atau tidak orang jahat di dekat situ. Ia masih saja pikirkan si kawanan bandit bangsa Biau. Di sebelah belakangnya sebuah selat, di mana ada banyak tanyakan dan pepohonan, yang lebat di el sana sini, Siang Kuan Hiok lihat asap mengebul. Ia pun sawata dengar suara anjing dan ajam. Ia percaya, di sana ada rumah penduduk daerah itu. Tapi ia berpikir hanya sebentar, lantas hatinya berjekat, kekhawatirannya muncul pula. Di situ, di mana katanya ada bersarang berandal, mana bisa jadi penduduk bisa tinggal dengan tenteram. Yangan itu ada sarang bandit pikir ia akhirnya. Tak kala ia menoleh ke arah rombongannya, ia lihat mereka itu sudah memasuki daerah yang rata di bawah bukit, tanah di situ ada rada luas, dan di depannya ada lembah yang dalam di mana ada banyak pepohonan. Di sebabkan rimbah itu, ia jadi tak mampu melihat dengan nyata. Tak kala itu, Siang Kuan Hiok terpisah dari rombongannya kiraz setengah li. Selagi orangnya berjalan terus, ia masih berdiri di el tanyakan. Dan beda dari ia, adalah pegawainya yang jalan di muka, jadi sangat gembira, hingga ia teriaki kawannya. Ini adalah kebiasaan di kalangan piau, untuk mereka teriaki kawan sendiri, yang jalan di sebelah belakang, kapan mereka sedang lewati selat atau gunung, jembatan atau kampung. Kebiasaan ini berlaku bagi rombongan yang urterang atau bergelap, asal rombongan itu ada punya piau kiajalah benderanya piau tiam teriakan itu berkumandang di selat atau lembah. Tiba di antara suara berbalik itu, ada terdengar suara, yang lain. Itu ada suara suitan, atau trompetnya bangsa piau. Hat lenya siang kean hiok tergerak. Ia enam megera larikan kudanya, akan susul ia punya rombongan, lalu ia lewatkan mereka, akan mendulukan, hingga ia berada di mulut lembah, di mana ada segundukan pepohonan, yang merupakan rimba kecil, antaranya ada pohon siong, yang tak dapat terpeluk oleh dua orang. Di tengah rimba siong itu ada terdapat sebuah jalanan, yang ditawungi banyak cabang dan daun, hingga jalanan di tengah itu, pada mulanya, tak dapat dilihat. Sembari jalankan kudanya, siang kean hiok berpikir, hatinya bercekat. Ia mulai bercuriga pula. Apakah di waktu pergi kita ada ambil jalanan ini akhirnya ia tanya satu orangnya, yang ia dekati. Pegawai itu tertawa karena itu pertanyaan aneh. Looyako menia menyaut. Itu toh selatki bengkiap, jalanan yang mesti dilalui, di waktu pergi dan di waktu pulang juga. Kenapa looyako menanya begini? Hanya di waktu kita pergi, dari barat kita menuju ke timur dan di waktu masih pagi sekali, matahari baru mim ijul di timur, cahajanya menyorot ke arah li rimba, hingga kita mendapati sinar terang. Dan sekarang kita dari timur menuju ke barat, waktupun ada tengah hari, di atas ada cabang siong, di depan ada selat, sinar matahari, tak menembus kemari. Lihat, rimba ada begini gelap. Tak heran kalau looyako bersangsi. Selewatnya rimba ini, melewati ki bengkiap, di sebelah depan ada jalanan cagak dua, yang kanan ada jalanan kecil dan balah, yang nembus ke tayau, tapi di sana ada banyak rumah guhanya suku kaolo dan sangat jarang orang. Lalu yang kiri adalah jalanan kita, yang langsung menuju ke kim si keng. Selagi pegawai itu bicara, dengan gembira, mendadakan dari dalam rimba ada terdengar suara apa, yang disusul sama berkelebatnya satu bajingan, sebagai bayangan orang, yang dari atas pohon loncat turun ke bawah, lalu lenyap. Pegawai itu terperanyat, ia bungkam dengan lantas. Siang kean hiok tapinya lantas loncat ke depan, masuk ke dalam rimba. Rombongan, atas tandanya si pegawai, segera berhenti di mulut rimba itu. In Hei Hong Leong masuk sampai jauhnya empat atau lima tumbak, ia buka matanya, tetapi ia tidak lihat suatu apa, di situ tidak ada seorang manusia juga. Maka ia menduga pada orang. Bangsa kaolo, yang tentunya sedang cari telur burung atau berbuahan, yang kabur kapan mereka itu lihat ada datang rombongan Piausu ini. Karena ini, Piausu itu mau lantas keluar, akan beritahukan rombongannya, agar mereka tak usah khawatir. Tapi justru itu, dan lembah Ki Beng Kiap segera terdengar suara terompet tanduk yang nyaring dan riuh, mendengar mana, siang kean hiok kaget, hingga segera ia lari keluar, akan ulapkan tangannya pada ia punya rombongan. Awas ia teriaki mereka. Maka semua pegawai lantas bersiap. Sesudah atur orangnya, siang kean hiok menoleh pula ke arah rimba. Sekali ini, ia segera saksikan pemandangan yang mengerikan, jalah dari atas banyak pohon, dengan beruntun ada lompat turun orang suku kaolo, dengan pakaian aneka warna, dengan rambut riapan. Ada yang tubuhnya telanyang, kecuali kulit harimau melibat di pinggangnya, ada yang separuh tubuhnya ketutupan kain yang itu adalah yang pakai kun rampasan, hingga pahanya yang hitam kelihatan tegas. Dan mereka semua bersenyata, goloknya macam, ada juga yang menggondol tumbak pendek, sebagai piau yang paling banyak adalah yang menyesal tumbak panjang. Dengan banyak berisik, dengan bahasanya yang asing, mereka maju mendekati. Siang kean hiok awasi itu rombongan orang liar, jumlahnya ada seratus lebih. Ia tidak takut, ia percaya, dengan goloknya, ia bisa labrak dan bubarkan mereka. Ia hanya heran, mereka itu seperti juga tak ada pemimpinnya. Ia tak mengerti, kenapa orang pegatia punya rombongan. Tapi, ia tak usah menduga lama segera terdengar pula suara berisik, suara dari tindakan kaki, lalu kawanan orang liar itu memecah diri, ke kiri dan kanan, hingga jauh di belakang mereka, kelihatan datangnya serombongan lain, jumlahnya kira 30 orang, semua muda dan keren, pakaiannya ringkas, kepalanya digubet dengan cita kembang, semua memegang golok atau tumbak. Kapan mereka impun berseru, dari dalam rimba keluar sebuah pajung merah, di belakang mana ada satu tandu, yang digotong maju dengan cepat, berhenti di muka barisannya, menghadapi rombongannya SL Priawasu. Mau atau tidak, siang keanhlok heran kapan ia tampak orang yang duduk di atas tandu itu, tandu yang dialas dengan kulit harimau. Dia itu memakai kopya yang ditancapi bulu, tubuhnya ditutup jubah merah, mukanya hitam, kuping kirinya pakai anting-anting emas besar berupa gelang, hidungnya bengkok, tipinya lebar, jidatnya jantuk, matanya gedah dan tajam, kumisnya pendek, sedang betisnya berbulu ia punya umur diduga belum melebih 30 tahun. Matanya orang ini ditujukan kepada bendera Piau, di mana ada terlukis seekor naga dengan garis benang emas, semua kakinya duduk atas mega. Di situ pun, dengan samar, ada tersulam gelarannya siang keanhlok, jalain Hei Hong Leong. Dia mengawasi sekian lama pada bendera itu, akhirnya, sambil menunjuk, ia tertawa terbahak. Ha, jadinya ini ada barangnya Hang Wan Piau Tiam dari Seng Tau berkata ia dengan nyaring. Di antara kau orang ada satu yang sebut dirinya In Hei Hong Leong, apakan dia itu berada di sini jika iau dia tidak turut bersama, nah, orang semacam dia ini pun boleh maju, untuk pasang ngomong sama aku. Sambil berkata demikian, ia tunjuk siang keanhyok. Mendengar demikian, In Hei Hong Leong lantas majukan dirinya. Ia angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat. Aku adalah In Hei Hong Leong sendiri, ia kata. Siapa kau, Tuan? Ada pengajaran apa dari kau untuk aku? Lantas saja itu orang aneh mengawasi dengan tajam sekali, ia punya tubuh tidak bergerak sekali, ia tak membalas hormat. Kiranya kau ada In Hei Hong Leong kata ia dengan suaranya yang nyang sekali. Aku merasa beruntung sekali yang aku telah bertemu sama kau. Aku ada Goh Pit Kyee dari Keogoklu, gelaranku ada Hawi Tianho, si Rase Terbang. Aku bukan sebagai kau orang bangsa Han, bicara selalu pakai banyak aturan, aku pun tak bisa berpura. Buat aku, asal aku buka pintu, aku melihat gunung. Maka sekarang aku hendak lantas jelaskan. Sudah lama aku dengar namanya Hang Wan Piao Tiam, yang telah menyedi maju karena kepandaian kau, ketika barusan ini kau orang lewat di sini, aku tahu, tapi aku bukannya bangsa rimba hijau, aku tak biasanya ambil benda orang dengan paksaan. Laginya, barang yang biasa saja, tak ada di kelupak mataku, tak ada dalam pikiranku. Tapi barang kau sekarang ini, ada lain. Selama beberapa hari ini, aku ada keperluan yang mendesak, dari itu, aku hendak meminyam, buat sementara waktu jika kau mengerti selatan, kita orang berpisahan secara baik, jelah semua barang kau, kau tinggalkan di sini, kau orang sendiri, boleh berjalan pulang dengan merdeka. Di belakang hari kalau kita orang bertemu pula, aku nanti ingat kau punya budi. Tapi, umpama kata kau tak puas, dan kau hendak main sama aku, boleh juga. Bukan kepalang mendongkolnya siang kean hiok, tapi ia masih bisa tertawa besar. Bagus benar kau punya pikiran ia kata. Sayang aku bukannya satu bocah umur tiga tahun. Aku telah ketemui banyak cabang atas kalangan Kang Ong, tetapi belum pernah sebagai kau, bisa menggertak aku. Sepasang alisnya si Rase terbang jadi berdiri dengan tiba. Sudah, tutup mulutmu ia berteriak. Dengan kedua tangannya, ia tekan tandu di kiri kanannya, atas mana, tembuhnya mencelat turun seperti terbang dari tandunya itu yang aneh. Kopianya tak terbang jauh meskipun ia bergerak secara tiba itu. Keduanya sudah lantas berdiri berhadapan. Di sebelah belakang sana, rombongannya Goh Pit Kuei lantas terbitkan suara berisik sekali, agaknya mereka hendak maju mengurung. Karena ini, siang kean hiok segera geraki goloknya ke belakang, selaku tanda buat orangnya, untuk mereka siap, sebab ia hendak meneriang. Ia pikir, menangkap penyahat mestitawan kepalanya paling dahulu. Hoi Tian Ho berlaku tenang dengan satu gerakan tangan ke belakang, ia bikin rombongannya mundur pula. Kemudian, sambil menunjuk si Piao Su, sembari tertawa, ia kata, aku kenal sifatnya kau orang Han. Bukankah kau inginkan kita orang bertempur satu sama satu, supaya kendati. Binasa, kau puas? Benarkah dugaanku ini? Baiklah, begitu kita nanti berbuat. Tapi, kau sabar dulu ia lantas buka ia punya kopia, ia lemparkan itu ke belakang, untuk disambut oleh salah satu tukang tandunya, kemudian ia buka ia punya jubah yang ia gulung, akan dilemparkan pula ke belakang. Maka sekarang, kelihatan ia dandan dengan ringkas, sedang rambutnya, yang kuning, terlepas di belakang batok kepalanya. Ia memakai baju kuning yang sepan, pinggangnya dilibat dengan angkin kulit, di situ ada tergantung ia punya kantong Piao kulit menyangan, hanya entah, senyata rahasia apa yang terimpan di dalam situ. Ketika ia rabah ia punya pinggang, cepat sekali, ia telah tarik keluar sebatang golok yang lemah sekali, sebab senyata itu nyata Biantu, atau golok Birmat, yang permiangnya tiga kaki. Tapi kapan golok itu dicekal dengan gunai tenaga, sendirinya menyadikaku. Hingga, menampak itu, In He Hong Leong jadi terperanyat. Ia tidak sangka mahluk aneh ini mempunyai senyata bagaikan mustika itu. pantas dia bicara besar sekali. Tapi toh ia merasa syukur, yang ia pegang pat kuatul, yang tebal dan berat, dengan itu, ia masih bisa membuat perlawanan tidak nanti gampang goloknya itu kena ditabas kutung. Aku tidak sangka ini hari aku bisa hadapi musuh angkuh, pikir ini Piawusu. Apakah ini hari ada? Waktunya untuk aku tinggalkan nama saja, orangnya tidak? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Karena ini, hatinya ini Piawusu menjadi besar pula. Hingga ia bisa tetap berlaku tenang. Ini hari aku kebetulan lewat di sini, aku tidak sangka bahwa aku bisa bertemu kau, tuan, aku merasa beruntung sekali kata ia sambil tertawa. Karena sudah pasti kau hendak gunai pengaruh senyatamu, untuk memaksa aku tinggalkan barang yang terlindung olahku, tak bisa lain, aku peserah kepada kau saja. Tapi Goh Pitwee sudah tak sabaran. Sudah, jangan bicara saja ia memotong. Ini hari aku akan bikin kau insaf tentang keliahayan Awi Tianhu. Orang Biawi ini memandang sangat enteng kepada musuhnya, ia lompat maju sambil terus menyerang dengan ia punya pukulan Wan Kau Hiankoh, atau monyet menyuguhkan buah, ia punya golok mustika menyamber, dari bawah, ke atas, ke tenggorokan. Siang Kuan Hiok mendongkol sekali yang orang pandang enteng ia demikian macam, alis dan kumisnya sampai berdiri, akan tetapi ia tetap bisa kendalikan diri. Ia berpura tak perhatikan datangnya serangan, hanya di saat ujung golok. Datang dekat, mendadakan ia putar tubuhnya nyamping, goloknya digeraki, menyabet orang punya lengan, yang goloknya menyurus ke tempat kosong. Hektomet terhaui Tianhu kasih dengar suara dari hidung. Ia insaf hebatnya serangan musuh, tapi ia tak takut. Ia pun lompat nyenplem, akan menyingkir dari pat kuatu, tapi ketika ia sudah balik tubuhnya, ia maju beberapa tindak, akan merangsak pula, akan emenerang lagi. Ia berlaku sangat berani dan sebat luar biasa, terang ia andelkan sekali ia punya kepandaian dan golok yang tajam. Siang Kuan Hiok berkelahi dengan berlaku hati, matanya dipasang dengan tajam. Temp Jatala lagi hadapi musuh yang tangguh, yang senyatanya menambah wahainya. Ia bingung juga sesudah beberapa jurus. Ia tak tahu, musuh punya gerak-gerakan ada menurut ilmu golok apa, sebab diantul dipakai juga sebagai pedang. Pertandingan ini ada seruh dan ulat. Tak ada satu yang mau mengalah cuma dalam halnya hati, Piausu itu ada kalah sedikit. Ia bertanggung jawab besar, mereka berada di hutan yang sunyi. Musuh pun, kecuali tangguh, ada berkawan berlipat lebih besar, semua rakjat musuh, ada beroman buas. Suara mereka itu saja bisa membikin hati ciut. Dan bianto musuh, benar harus dimalui. Semingkin lama pertempuran berjalan, Hui Tianho nampaknya semakin gagah. Sebaliknya si Piausu, yang usianya ada lebih tua, terpengaruh oleh khawatirannya ia punya belasan orang mana bisa lawan rombongannya musuh itu. Ia berkelahi dengan perhatikan sungguh golok musuh, ia mesti keluarkan tenaga lebih banyak daripada mestinya. Di lain saat, In Hei Hong Leong sudah lantas kena didesak. Mau atau tidak, ia mesti lebih banyak menangkis dan berkelit, hingga ia jadi repot sekali, hingga ia mesti saban mundur. Ia punya keadaan ini pun menyebabkan timbul kekhawatiran di antara orangnya. Di saat yang sangat berbahagia itu bagi si naga maiga, dari tanyakan bukit tiba terdengar suara kelenengan kuda, yang disusul sama munculnya seng kuda sendiri, dua ekor. Dan dua kuda itu ada penunggangnya, yang tubuhnya tertutup dengan mantel merah yang lebar. Malah di lalu saat lagi, kedua penunggang kuda itu telah datang dekat ke tempat pertempuran. Kuda yang maju di muka ada punya penunggang orang setengah tua, mukanya bersih dan kurus, sebelum dia sempat tahan kudanya, ia sudah berdiri di atas kudanya itu, sambil ia terus berseru. Saudara siangkun, jangan takut. Di sini kau bakgiam lo setelah itu, ia majukan kudanya lebih jauh, sebelah tangannya dipakai meloloskan ia punya mantel, untuk dilihat. Kemudian, selagi datang lebih dekat, dengan sekonyongnya, laenyot tubuhnya, akan loncat turun dari kudanya, lompatnya sambil jumpalitan, hingga ketika ia turun ke tanah, ia berdiri di tengahi di antara kedua musuh lagi. Adu jiwa itu, ia punya mantel yang digulung ia gunai sebagai senyata, untuk menunda gerakannya kedua senyata lainnya. Mau atau tidak, duanya, Hwi Tian Ho dan In He Hong Leong mesti mundur beberapa tindak dan tunda pertempuran mereka, malah Goh Pit Kue, dengan hati sedikit bercekat, karena ia terperanyat untuk orang punya kerber loncat turun dari atas kuda yang sedang lari keras. Itu adalah lompat jumpalitan yang menunjukkan sempurnanya orang punya ilmu entengi tubuh. Dan rombongan orang Biao itu, saking heran dan kagum, sampai perdengarkan suara mereka yang berisik. Di pihaknya Piao Tiam, orang mendapat hati. Semua orangnya Siang Kuan Hio kenal orang yang baharu datang ini, Jalakou Bak Giam Lo, si Giam Lo Ong Buta, sebab dia adalah Tau Wichong Pou Choham Chiu, kepala sersi dari kota Seng Tau. Dia ada sahabat kental dari Piao Su ini. Dan dia, justru datang di saat yang berbahaja dari Piao Su ini. Maka juga hatinya Siang Kuan Hio jadi sangat legah. Orang yang kedua, yang menjadi kawannya Choham Chiu, ada seorang dari usia pertengahan dengan tubuh besar dan kekar. Siang Kuan Hio tidak kenal orang itu, yang masih tetap bercokol di atas kudanya, matanya diarahkan kepada Hui Tian Ho. Ia sendiri pun, untuk sekian lama, masih berdiam saja. Meski pertempuran telah ditunda, ia bernapas sengal, ia ada sangat lelah. Tadi ia telah keluarkan antro tenaganya, untuk bisa pertahankan diri. Sekarang ia ingin bicara sama sahabatnya, siapa tahu, ia rasa dadanya sesat. Ia lekas menoleh ke samping, berbareng dengan mana, beroh, ia telah muntahkan darah hidup. Syukur buat ia, ia punya sahabat sudah mulai bicara sama lawannya. Di pihak yang lain, Hui Tian Ho telah pandang dengan tajam pada orang yang menghalangi ia, karena ini, ia tidak lihat keadaan yang sukar dari ia punya bekas lawan, siapa sudah lantas ditolong oleh dua pegawainya, yang pimpin ia ke keretanya, untuk beristirahat. Ia malah sudah lantas menegur, suaranya menyatakan ia punya kemendongkolan atau kemarahan. Jangan kau tanyakan aku siapa, berkata kau bakgiam lo sambil bersenyum, sikapnya sabar sekali. Sebaliknya, aku hendak tanya, Tuan, kenapa kau kebentrok sama itu piyawasu? Aku bersedia untuk bikin akur kau orang berdua. Selagi kau bakgiam lo hendak bicara terus, dari belakangnya, ada orang hampirkan padanya, kapan ia menoleh, ia lihat ia punya kawan, yang datang bersama ia, siapa telah turun dari atas kudanya, menghampirkan mereka. Ia ini ada Tauwi Sulohang dari Pohyece, Hoaleng, Inlam Selatan. Ia ada seorang yang teliti. Maka tadi, ia tidak turut sikapnya Choham Chiu, hanya ia terus berdiam di atas kudanya, akan lihat keadaan. Ia pun kenal Hawi Tianhogoh Pitkwe, sebab mereka ada sama jadi Tauwi Suloh, dan malah ada punya sangkutan juga, ketika ia ingat ia punya urusan, mendadakan darahnya jadi naik, dari itu, ia segera menghampirkan. Dan ia segera tuding itu belegal. Goh Pitkwe, apakah kau masih kenalkan akulah menegor? Aku tidak sangka, di sini kau main gila. Apakah kau sudah lupa ketika dahulu kau dibekuk oleh bokongnya di Kigok? Selagi goloknya Al-Kojo, hampir bikin tepisah kau punya kepala dari tubuhmu. Itu waktu, karena kasihan pada kau, sebab kita sama ada Tauwosu, aku telah mohonkan keampunan, hingga kau lolos dari hukuman mati, hingga kau cuma dipecat saja. Kau telah diserahkan pada pembesar setempat, untuk diawasi, siapa tahu, batinmu buruk, kau lupa budinya kau punya lokto ataya, kau telah kabur ke Ahbi Yaciu pada Seong Poulo, di mana kau berkomplot pada Seong dan sama melakukan berbagal kejahatan, hingga karenanya, aku sampai keremet, sampai pembesar seatasan sangka aku berkongkol sama kau, hingga untuk beberapa tahun, aku hidup dalam sangkaan jelek. Aku memang niat cari kau, siapa tahu, kebetulan sekali kita orang bertemu di sini. Aku lihat, kau pasti duduki gunung di sini, menyadi kepala berandal, dan sekarang kau hendak rampas orang punya Piau. Bagus kita orang bertemu, sekarang baik tunda dahulu urusan Piau, mari kita bikin perhitungan urusan lama di antara kita. Habis berkata begitu, Lok Hang lantas Hunusia punya golok, kedua matanya mengawasi dengan menyalah pada rekan itulah agaknya hendak segera menyerang. Untuk sesaat, Hwi Tian Ho melengak melihat Lok Hang, tapi sebentar kemudian, ia tertawa, secara dingin. Ah, kiranya kau si bocah si Lok dari Hoa Leng Chiul katalah sambil menuding. Coba kau tak sebut si orang si bok, di antara kita masih ada pembicaraan, tapi sekarang, tidak. Kau tahu, selama beberapa tahun ini aku hidup terkatungmu. Semua itu disebabkan si orang si bok itu menjadi musuhku, maka aku telah bersumpah, satu waktu si orang si bok itu biar kenal aku siapa. Aku nanti bikin dia habis berikut dia punya seluruh keluarga, tua dan muda. Jika aku tak mampu mencuci habis pada mereka, aku sumpah tak mau jadi manusia juga. Aku benci Liong Chai Tian dari Chiopin, sebab ia telah lindungi orang si bok itu. Biarlah deh, Jahanam si Liong itu pentang matanya. Biar ia lihat bagaimana keadaannya kita orang suku Biawiin Lam Sekaang ini, bagaimana beda adanya kita sekarang. Kita sudah punyakan beberapa yang luar biasa, semua mereka pun kehendaki jiwanya SL orang si bok itu. Liong Chai Tian ada orang suku kita, kenapa ia kesudahan jadi budak orang? Dan kau, binatang shilok kau ada satu manusia licin, kau ada berhubungan rapat sama orang si bok itu, baik kau lekas undurkan diri, supaya kita bisa memandang lain kepadamu jika tidak, kita nanti turunkan tangan atas dirimu seperti kita perlakukan si orang si bok. Biarlah aku omong terus terau. Beberapa hari lagi, aku mesti kirim anteran yang berharga, maka kebetulan sekali, dia ini datang sendiri ke depan pintuku, sedang barangnya, ada barang yang cocok betul. Aku bicara dengan baik sama dia itu, dia tak mau mengerti, dia malah menentang, dari itu, aku terpaksa lajani padanya siapa tahu, sekarang kau. Muncul, kau bikin aku serba salah. Boca silok, apabila kau niat selesaikan urusan ini dengan golokmu, kau salah pikir apa yang kau bikin dengan kepandayan yang kau punya? Sayang, kenapa dahulu kau telah melepas budi kepadaku? Sedang aku, aku ada seorang yang bisa berdakan budi. Baik, tidak apa, dengan memandang kau aku suka kasih lewat pada piausu itu, barang antaranya yang aku butuhkan, aku nanti cari dengan lain jalan. Hanya, ini satu gundal, ada lain ia tunduk Chow Ham Chiu. Ia tak boleh dikasih pergi, dia mesti ditinggalkan di sini. Lok Hang kaget bukan main. Kau ngaco ia membentak. Dia ini ada aku punya sahabat baru, ia ada Chow Ham Chiu dari Seng Tau, ia tidak bermusuhan sama kau, kenapa kau hendak tahan padanya? Tapi Hui Tian Ho tertawa berkah-kahkan. Sebab dia ada Chow Ham Chiu yang kesohor dari Seng Tau, maka aku hendak tahan padanya ada ia punya jawaban. Tuji kalau tidak dijelaskan, urusan memang ada gelap untuk kau sedang aku bukannya tukang bekerja secara diam. Kau bilang dia ada sahabatmu yang baru, itu sebabnya kau jadi belum tahu siapa dia sebenamja. Sekarang kau dengar aku hendak kasih keterangan. Dia jauh di Sucoan dengan aku sendiri, dia tak punya sangkutan, akan tetapi sudah sejak sekian lama, ia ada punya urusan sama beberapa orang ternama dari perbatasan Sucoan dan semua mereka, tak ada yang tak berbenci sangat padanya. Dia ini biasa tawan orangi dari rimbah hijau untuk dijadikan mesengsa, kurban persembahan, untuk bermuka kepada pembesar negeri. Beberapa pembesar tinggi di Sucoan, yang kuncirnya merah, semua manyat sebat tunyangannya orang Sikoh ini, yang kucurkan darahnya orang rimbah hijau. Sudah banyak orang koson, yang terjungkel di tangannya dia ini. Paling belakang ini, dia ada terima titah rahasia dari Butai dari Seng Tau, dan sekarang dia berada di Inlam, pasti dia ada kandung maksud buruk. Boleh jadi dia ada punya hubungan sama si orang Sibok. Dia memang bakal lewat di sini, dan aku telan ketahui dari Siang, sebab ada beberapa sahabat Kang Ou dan aku, yang memberikan kisikan kepada aku. Beberapa sahabat telah minta bantuanku, guna pegat padanya, guna balaskan sakit hati dari sahabat mereka yang rubuh sebagai kurban. Tentu sejak aku tak bisa tolak permintaannya sahabat itu. Ini hari aku bertindak ajal-ajalan, sebagian disebabkan aku hendak tunggui anjing ini, dan urusannya ini piyau, ada urusan sambil lalu saja. Maka itu, piyau itu aku suka kasih lewat, tetapi tidak dia ini. Orang si Lok, aku kasih nasihat pada kau, baik kau jangan campur urusan ini. Lok Hang tak puas atas orang punya sikap kata itu, di lain pihak, ia pun merasa tidak enak, ia berkhawatir. Ia sudah tahu, buge dari Hui Tian Ho ada lihai, sedang dalam tahun yang terbelakang, ia juga sudah berguru pada Kyoko Kuiabou dari Kuiabou Tong di Selat Pitloai, hingga kepandainya telan jadi bertambah berlipat. Ia merasa, ia bukan tandingannya bekas Tawisu ini. Sudah begitu ia juga tak tahu, bagaimana kepandainya ia punya sahabat baharu, Choham Chiu ini. Ang Heng Chieh terus berikan penuturannya sebagai berikut. Kou Bak Giam Lo tidak senang atas sikapnya Hoi Tian Ho. Ia pun lihat kesangsian dari Lok Hang, ia bisa mengerti itu. Maka itu, ia lantas majukan dirinya. Begal tak bernama, bagaimana kau berani pentang bacot ia membentak. Aku pun justru hendak tolongi penduduk In Lam menyingkirkan Sabtu bencana bagi mereka. Dalam murkahnya, Hui Tian Ho tak mau bicara lagi, ia hanya loncat maju seraja ia berseru, kau sambutlah dan goloknya segera menyambar ke jurusan. Kou Bak Giam Lo sudah siap. Bagus ia menyambut. Ia geser kakinya ke samping, ia tidak menghunus senyata, hanya dengan mantelnya, yang ia gulung, ia sabit orang punya lengan lang memegang golok ia punya gerakan saking cepatnya, sampai menerbitkan samberan angin. Tapi juga serangannya si Rase Terbang ada serangan ancaman saja. Ia ingin lihat orang punya sikap, karena ia bercuriga. Di bebokongnya orang sikoh itu ada menggembelok pedang yang panjang, akan tetapi dia tak mau hunus pedangnya itu nanya pegang. Tetap gulungan mantelnya ini ada satu bukti bahwa ia sedang berhadapan sama satu ahli silat, ahli dari Butong Pei. Di kalangan Butong Pei adalah kebiasaan, bila menghadapi musuh dengan sendiri tak siap senyata, angkinnya atau bajunya boleh dibuka, buat digulung atau dibasahkan, guna dipakai sebagai gegaman, sebagai gantinya toja ia percaya, kau bas Giam Lo tau ia bersenyatakan biantu, maka mantel itu mau dipakai sebagai senyata perlawanan yang setimpal jadi kelemahan hendak dipakai menghadapi kekerasan. Karena ini, Huy Tian Ho tak berani berlaku sembarangan, sebab ia tahu, kalau goloknya terlibat mantel, golok itu bisa dibetot terlepas dari tangannya. Meski demikian, ia merangsek, ia guna yang kauhou toanbuntu, ilmu golok lima hari mau memegat pintu, ia campur itu dengan God B.Y.P. punya ilmu pisau belatihian buncit siu. Setindak dengan setmedak, ia mendesak golok hang mengawasi dengan tergugu. Begitu juga kawanan pegawainya. Siang kean hiok, tau usu itu insaf lihainya si rase terbang, bagaimana saban bacokan atau tikamannya, ada sangat berbahaja. Kou bak Giam Lo sendiri mengerti, musuh benar lihai, dan hatinya kejam juga, sebab setiap menyerang, ia itu arah tempat dari kematian. Sekarang baru ia insaf, kenapa In Hei Hong Leong tak sanggup lajani orang Biao ini. Maka ia pulantas ambil putusan akan berlaku sabar dan hati. Ia tetap gunai ia punya mantel, untuk menghadapi musuh. Mantel itu ia bisa gunai dengan lemas dan kaku sekehendak hatinya. Karena ia gagah, ia bisa imbangi kegagahan musuh. Itu waktu, In Hei Hong Leong telah dapat cukup ketika untuk beristirahat. Ia pun saksikan pertempuran, yang bikin ia kagum ia insaf, kalau tak ada Chow Ham Chiu, sedari tadi ia sudah rubuh di tangannya begal lihai itu. Ia hanya merasa lemah, kesatu karena barusan ia gunai tenaga habis-habisan, kedua, usianya sudah meningkat. Kemudian ia bersangsi, sebab jalannya pertarungan itu ada seimbang. Ia bayangi, bagaimana sayang apabila Chow Ham Chiu rubuh, rubuh karena ia. Ia terus menonton, dengan pentang mata, hatinya berdebaran. Inilah ia punya pertaruhan, ia akan runtuh dan rudin, atau akan bertambah makmur. Lok Hang, yang berada lebih dekat sama kalangan pertempuran, tetap masih berkhawatir, untuk ia punya sahabat baru. Ia tadinya mengharap, mengingat persahabatannya sama Haui Tian Ho, urusan Piao bisa dibereskan. Di dalam ini hal, ia berhasil. Tapi siapa tahu, urusan meremlit dengan mendadakan. Apa mau, Haui Tian Ho justeru musuhkan Kou Bak Giam Lo, dalam hal mana, ia tak berdajah. Ia bingung karena ia tahu goh pit kue e gagah, sebaliknya, ia belum tahu kepandainya ia punya sahabat baru. Di lain pihak, rakjatnya Haui Tian Ho pun bersikap sangat mengancam. Bagaimana kalau mereka maju beramai? Maka ia mengawasi ke kedua senyata dengan metu, terpentang lebar, hatinya mengharap sahabatnya yang menang, agar Haui Tian Ho dapat dibekuk dan digiring ke bokong Hudi Kun Beng. Kedua lawan terus bertanding secara seruh, sinarnya golok Birma berkere depan berkilau-kilau. Orang maju dan mundur, orang berlompat dan berkelit, mengegos tubuh atau menangkis, tapi tangkisannya Kou Bak Giam Lo selalu berbareng mengarah lengan atau belakang golok. Dengan sempurna sekali, Giam Lo Ong Buta ini mainkan ia punya senyata istin luwa, membikin lawan tak. Mampu bacok atau tikam ia, senyatanya pun tidak bisa dibabat, sebaliknya, ia selalu mengancam, akan bikin golok musuh terlibat dan terbetot terlepas. Sesudah bertempur sekian lamanya, dengan sama tangguh dan ulatnya, lalu dengan pelahan tertampak orang berkelahi dengan mengisar ke arah rimba. Pergeseran ini terjadi seperti sendirinya, karena gerak-gerakannya mereka berdua kalau Hong lihat itu, dengan tak merasa, lapunya kedua kaki pun bergerak sendirinya, mengikuti, kedua matanya terus dipasang ke arah pertempuran juga pihak saudagar dan pegawai Piao Kiok terus tujukan mati mereka kepada pertandingan itu. Rombongan orang Abiawitu pun mengawasi pemimpin mereka, mereka ada kagum sekali atas pertandingan itu, hingga dari bikin banyak berisik dan bersikap garang, mereka laksana terpaku, semua berdiam, berdiam tubuh dan mulut, meti mereka melongoh, hingga mereka mirip patung. Sementara itu, kedua dejago telah mendekati rimba sekali, ningga terpisahnya mereka dari rombongan orang Biao hanya dua atau tiga tumba. Dalam keadaan itu, selagi debu mengulak di antara dua musuh yang lagi bertanding hebat, tiba ada terdengar jeritan yang dibarengi sama mencelatnya serupa barang yang bersinar cahaja. Perak, menyambar ke arah rombongan orang Biao, sebagai kesudahan dari mana, terdengarlah teriakan kesakitan yang hebat, karena seorang Biao, yang berdiri membelakangi sebuah pohon, kesamber dadanya oleh benda itu. Dan sebelum orang tahu, bagaimana adanya kejadian, orang Biao itu telah tertusuk bagaikan terpanggang antara pohon itu, ia punya nyawa sudah lantas terbang melayang. Sebab pada dadanya itu ada nancap golok mustika dari Hui Tian Ho, si Rase terbang, darahnya mengalir turun. Setelah menampaknya tak kejatlan itu, orang Biao perdengarkan suara kaget mereka yang bergemuruh, sambil berlompat, mereka meluruk pada kawan mereka yang bercelaka itu. Di medan pertempuran, perubahan telah mengambil tempat. Hui Tian Ho dan Kou Bak Giam Lo sudah hunyuk masing kepandayan mereka. Mereka berdua ada satu tandingan yang sangat setimpal cepat sekali gerak-gerakan mereka, sampai itu sukar untuk diikuti oleh mata. Kou Bak Giam Lo sudah keluarkan antara kepandayannya, karena ini, ia insaf ketangguhan musuh. Beruntung buat ia, ia gunai mantelnya sebagai senyata coba ia pakai. Ia punya pedang, yang menggemblok di berbokongnya, ia pasti akan rubuh di tangan musuhnya itu, karena pedang biasa mesti repot melajani Bian To'o, golok yang lihai itu. Dengan mantel, dengan kera lemah, ia bisa tungkul yang keras. Meski begitu, keringat sudah mulai membasahi tubuhnya, ia punya napas sudah mulai bekerja secara luar biasa. Asal ia berajal sedikit saja, kalau ia kurang awas, ia bakal rubuh sebagai kurban. Tapi lah ada berpengalaman dan cerdel, dari itu, menampak keadaan demikian, segera ia mengubah sikap. Jalah dari menyerang, ia tukar haluan jadi membela diri, untuk mana, ia gunai butong P punya ilmu menutup diri, jalah hoheng cilang hoat, hingga, dengan melilitnya ia punya mantel, ia tak mengadakan lowongan apa jua. Karena gerakan gesit, yang menimbulkan angin, debu jadi berterbangan secara luar biasa. Juga hui Tianho, keadaannya telah berubah. Ia berkelahi dengan sengit, kedua matanya sambil mendelik, dan mengeluarkan cahaja merah, ia punya napas sudah mulai memburu. Ia ada sangat andali, ia punya kekuatan. Ia ingin bisa sekali bacok pada Chow Ham Chiu, hingga dada musuh melowak, dan tubuhnya rubuh binasa. Apa mau, begitu rupa ada ia punya keinginan, lain rupa adanya kenyataan. Musuh ada terlalu gesit, dan waspada untuk ia bisa tubelaskan goloknya, kepada dadanya. Orang ada terlalu gesit, untuk ia punya berbagi penyerangan. Tapi, kapan ia lihat orang ubah sikap, dari menyerang jadi menyaga, hatinya jadi besar pula. Dia tentu telah mulai lelah, ia berpikir. Dia pasti tak akan bisa berkelahi terlebih lama pula. Maka itu, ia jadi girang sendirinya. Ia sudah lantas merangsek. Tiba ia berloncat sambil berseru, dari atas, goloknya turun membacok secara hebat. Ia guna ipu serangan topek Hoasan, atau, dengan sebelah tangan menyerang gunung Hoasan. Kou Bak Giam Lo lihat serangan kematian dari musuh lekas ia berkelit. Ia berkelit seraja memutar tubuh, maka di waktu balik, ia bisa terus si balas menyamber dengan tipunya Heng Sao Chian Kun, atau, melintang menyapu ribuan serdadu. Laksana naga, demikian ia punya mantel menyamber bahagian bawah dari musuh. Tapi serangan topek Hoasan dari Hoi Tian Ho bukan ada serangan benar. Sebagai orang lihai, ia gunai itu sebagai gertakan saja. Begitu, sebelum goloknya sampai kepada musuh, ia sudah tarik pulang kembali, selagi kakinya menginyap tanah, kaki itu ia teruskan enyot, hingga ia punya tubuh mencelat jauhnya satu tumbak lebih. Choham Chiu tak tahu musuh gunai akal apa, akan tetapi ia tak jerih, selagi musuh itu menyingkir, ia maju, akan menyusul. Ia tarik pulang, ia punya mantel, ia lonyorkan, ia punya tangan kiri, ia punya tangan kanan, sudah lantas bersiap. Goh Pit Kwee sengaja jauhkan diri ke rimba, untuk pancing lawan, agar lawan itu terpisah cukup jauh dari kawannya. Ia tak ingin terutama Lok Hang nanti membantu lawan ini. Atau kalaupun Lok Hang turun tangan, ia punya orang nanti dapat ketika untuk mencegahnya, dengan serang Tau Wisu itu. Dengan sering berlompat, Hoi Tian Ho bikin dirinya lelah tanpa ia merasa. Ia aacer hati keras, ia sampai melupai capa lelahnya. Ia pun percaya, musuh ada jauh terlebih lelah daripada ia. Apa mau, bagaikan bayangan saja, kau bak Giam Lo terus susul ia punya musuh. Ini justru ada ia punya pengharapan. Ia hanya tak menduga, sebagai ia, musuh juga hendak menggunai tipu. Karena ini, Cho Ham Chiu sengaja berlaku sedikit ajalan. Segera datang saatnya akan Hoi Tian Ho mulai dengan ia punya serangan beruntun. Pertama ia gunai Sian Jin Chiei Lou, atau Dewa Menunyuki Jalanan. Ia punya tujuan adalah tenggorokan dan dada, salah satunya. Kau bak Giam Lo lihat kegarangan lawan, ia berlaku sebat. Sambil memutar diri, ia berkelit, kaki kirinya terus dimajukan. Dari sini, ia menyempok dengan ia punya mantel dengan tipu Sin Leong Hian Jiao, atau, Naga Sakti perlihatkan cengkeramannya. Dan, di saat musuh menarik, pulang goloknya, ia membarengi menyapu ke bawah. Dengan goloknya, Hoi Tian Ho menutup diri, hingga serangan lawan jadi dibatalkan. Tapi kau bak Giam Lo tak berhenti karenanya. Ia geraki gerakan dari kau siepo ankin, atau pohon kering terbongkar akarnya. Setelah mengancam, lagi ia menyapu ke bawah. Sekali ini, sekalipun senyata hanya ada mantel, yang tergulung, toh tenaganya ada besar sekali. Di tangan ia, mantel itu bisa jadi keras dan lemas menuruti kehendaknya. Dan ini kali, mantel telah dibikin jadi keras, lempang dan kaku. Hoi Tian Ho bisa lihat gelagat, ia kenal bahaja. Untuk tolong diri dari bahaja, ia mencelat loncat, tingginya sampai tujuh atau delapan kaki hingga ia seperti naik ke tengah udara. Akan tetapi ketika ia turun pula, tangannya digeraki, goloknya dikasih bekerja. Ia punya tubuh turut bergerak pula, dalam ilmu jumpalitan ini iehoan, atau berjumpalit di dalam awan. Dengan begitu, kakinya naik ke atas, kepalanya turun ke bawah. Dengan begini, ia jadi bisa geraki tangannya, atau goloknya, dengan leluasa. Ia pun gunai tipu golok tianghang keanjit, atau biang lala menutupi matahari. Ia punya golok berkelebat bagaikan kilat cepatnya. Kou bak giam lo kaget. Tak pernah ia sangka, musuh ada punya keentengan dan kegesitan tubuh. Sedemikian rupa, itulah chengkeng te e chiong sut yang telah sempurna, ilmu ntengi tubuh yang tinggi sekali. Sedang serangannya, ada serangan ilmu pedang, tapi sekarang, goloklah jg dipakai sebagai gantinya. Memangnya, tianghang keanjit adang godbie jp punya salah satu ilmu pukulan yang liahai, tipu ini bisa berubah cepat sekali. Tentu saja, serangan ini tak bisa dilawan dengan kekerasan. Dengan kertak gigi, Kou bak giam lo lantas bersiap. Ia tunggu sampai golok hampir mengenai tubuhnya, mendadakan ia jatuhkan diri, terus ia berguling, akan menyingkir, sampai enam atau tujuh kaki jauhnya. Secara begini, ia lolos dari ancaman bahagia maut. Hui Tianho turun dari atas ke bawah, goloknya ada golok dari kematian, tapi di saatnya, sasaran telah lenyap, sebagai gantinya, ada tanah, maka tanahlah yang terus kena ketikam. Sebab dalam keadaan seperti itu, ia tak bisa lagi tarik pulang ia punya golok, ia tak mampu cegah turunnya ia punya tubuh. Sekejap saja, golok telah nancap di tanah, hingga untuk sementara, tubuhnya si Rase terbang mirip seperti terpaku. Tapi sebab ia tahu, ia sedang menghadapi musuh tangguh, lekas ia turunkan tubuhnya, ia tancap kakinya, untuk ia gunai tenaganya, akan cabut ia punya golok itu. Biar bagaimana, untuk ini, ia membutuhkan waktu. Di pihak lain, Kou Bak Giamlo gulingkan tubuhnya buat segera loncat bangun. Untuk gerakannya ini, ia tak menunda lagi sampai ia berhenti bergulingan. Lelah ia ada, di saatnya yang perlu, ia masih punya kegesitan. Ia loncat bangun dengan gerakan lehye tateng, atau ikan lehye meletik, dan sesudah berbangkit, ia tak mensiasiakan tempo, akan loncat pula mendekati lawan, lalu sambil berseru, ia ajun ia punya mantel dalam gerakan burung merah mementang saja, hingga bagaikan awan merah saja, mantel itu melayang akan menutupi tubuhnya lawan. Berbareng dengan itu, dengan tangan kirinya, ia cabut pedang di behokongnya. Si Rase terbang terperanyat. Ia telah kena di jebak. Tapi ia kaget buat sedetik saja. Ia lantas menyangka, musuh tentu lelah, mantelnya telah ditebar karena tenaganya sudah habis, hingga mantel itu tak dapat digulung lagi, dibikin jadi keras bagaikan tojak. Demikian, ia bisa perdengarkan suara tertawa menghina. Lekas sekali ia cabut, ia punya golok, ia terus ajun itu ke atas. Ia percaya betul tajamnya golok ini tak percaya, dengan satu kali babat, mantel itu bakal terbelah atau tersobek. Dan satu kali mantel rusak, musuh bakal tak berdajah lagi. Akan tetapi kau bakgiam lo sudah bersiap. Selagi golok menyambar, sebet luar biasa, mantel. Itu ia tarik dan gulung, lalu ia menyabet pula, guna gulung atau libat senyata lawan itu. Laksana gesitnya naga, demikian mantel itu. Golok segera kena terlibat, sebab kedua senyata saling samber dengan berbareng. Hui Tianhou kaget sampai ia keluarkan jeritan, celaka sudah begitu, di depan dada ia, ada benda yang menyambar sambil berker depan sinarnya. Sebab sambil menangkis dan melibat, dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, kau bakgiam lo menyerang dengan ia punya pedang. Tiang co atau sin, atau ular muntah kan bisa, adalah ilmu silat serangannya itu, dan ujung pedangnya menyambar ke dada. Kagetnya Hui Tianhou bukan kepalang. Tak ada tempo lagi untuk menangkis, karena goloknya sedang terlibat. Sebab ia sungkan lepaskan goloknya itu, ia terpaksa berkelit ke kiri. Ia masih bisa bergerak dengan gesit sekali. Maka itu, ujung pedang lewat di samping iganya, menembusi ia punya baju. Dengan tangan kiri, yang diangkat naik, ia pun mencoba menekan samping pedang, kemudian ia angkat kaki kanannya, guna mendupak tangan kiri musuh. Dalam keadaan sebagai itu, kau bakgiam lo tak mau siad lapankan ketikanya yang baik. Ia lihat bergeraknya kaki musuh, ia tak mau tunggu sampainya kaki itu. Ia mendahului. Ia tarik pulang. Pedangnya dengan sebat, sama sebatnya, ia menikam pula. Ia menggunai tipu tikaman kim liong tau siad atau naga emas meleletkan lidah, salah satu kukulan dari Butong Pei punya Kiai Bun Sem Chai Kiam. Sekali ini, ujung pedang mencari iga musuh, selagi tangan kanan renusuh tak berdajah. Dan sekali ini, pedang itu mencapai maksudnya, tak peduli si rase terbang. Coba berkelit sangat cepat, tau hujung pedang mengenai iganya, hingga darah merah lantas menyembur. Terima kasih telah menonton!